Pemirsa kasus pembunuhan Brigadier Yosua kembali disuguhi drama. Menjelang di gelarnya persidagan, Ferdi Sambo justru membuat kejutan dengan mengubah pengakuan. F.S. pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Itulah klarifikasi Ferdi Sambo yang tidak menginstruksikan barada Richard Eliezer untuk membunuh Brigadier Yosua. Tentu saja klarifikasi Ferdi Sambo itu dibantah keras pengacara Eliezer. Sesuai dengan rekonstruksi, klien saya sudah konsisten menyampaikan bahwa perintahnya adalah perintah membunuh, bukan perintah menghajar. Memang disitu disebutkan verbalnya adalah bunuh perintahnya? Bunuh Richard begitu maksudnya? Betul. Apakah itu verbalnya? Bukan. Kau bunuh anak itu ya. Kau bunuh itu anak. Harus dikasih mati anak itu. Nanti kamu yang bunuh Yosua, kalau kamu yang bunuh saya akan jaga kamu ya. Tapi kalau saya yang bunuh tidak ada lagi yang jaga kita. Di lain sisi, adanya perintah Sambo untuk menembak Yosua diakui Bribka Riki Rizal. Namun ditolak lantaran Riki Rizal tak kuat mental. Sambo bertanya, apakah kamu mengetahui kejadian timah gelap? Saya tidak tahu Pak. Jawab si RR. Kemudian si Sambo menjelaskan bahwa ibu telah dilecehkan oleh si Yosua. Kemudian dilanjutkan. Yang didengar oleh si RR di dalam BAP-nya yang menyatakan, kamu berani tembak Pak. Dia jawab, saya tidak berani Pak. Karena saya tidak kuat mental. Sementara itu, bagi kuasa hukum Brigadir Yosua, perubahan keterangan Ferdi Sambo itu hanyalah siasat agar lolos dari hukuman mati. Pendakwa dan tersangka itu kan punya hak ingkar. Untuk mengujinya, nanti bisa diuji dengan alat bukti yang lain dan saksi-saksi yang lain. Seperti contoh, Sambo bilang melalui penasihat hukumnya bahwa hanya perintah menghajar. Sedangkan ada dua saksi yang mengatakan bahwa perintahnya itu bukan hajar, tembak. Selain berkilah, tidak memerintahkan Eliezer menembak Yosua. Kepada kuasa hukumnya, Sambo juga mengaku berniat bermain badminton. Meski tengah diliputi emosi. FS emosional mendengar laporan dari putri. Jadi ketika ibu putri menyampaikan laporan atau informasi terkait dengan apa yang terjadi di magelah, itu membuat FS atau suami ibu putri menjadi sangat emosional. Dan kemudian FS memanggil RR dan RE secara terpisah di rumah sakuling di lantai tiga tersebut. Namun pada saat itu ibu putri sudah masuk ke dalam kamar. RR dan RE melihat FS dalam kondisi yang sangat emosional dan bahkan menangis pada saat itu. Kemudian FS bersiap menuju lokasi tempat main badminton. Jadi awalnya rencana FS adalah dari rumah sakuling adalah pergi main badminton. Namun kemudian ada lokasi yang ketiga yaitu di rumah durian tiga. Ibu putri melakukan isolasi di kamar. Kemudian FS secara terpisah secara tiba-tiba menyuruh supir untuk mundur sesaat setelah melewati rumah durian tiga. Jadi pada saat itu niat FS dari rumah disaguling adalah pergi badminton. Namun ketika FS melihat lewat di depan rumah durian tiga sampai lewat beberapa meter jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti. Meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah durian tiga. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Mungkinkah Ferdi Sambo mampu lolos dari hukuman mati saat dipersedangan nanti? Bukan saja bukti yang bisa diajukan, saksi yang menjelaskan. Tapi hakim punya logika hakim. Yang nanti akan menjadikan hakim ini punya keyakinan. Bisa menjadikan putusan yang dasarnya keyakinan hakim. Apa misalnya? Seseorang merencanakan sebuah perbuatan pembunuhan itu tentunya didahui dengan beberapa peristiwa lain. Sebut saja. Ketika seorang yang merencanakan pembunuhan ini berbicara dengan orang lain, meminta tolong orang lain untuk tolong membunuh orang ini. Itu sudah upaya-upaya yang sifatnya adalah merencanakan sebuah pembunuhan dan bukan sepontanya dilakukan karena sesuatu hal. Nah ini perlu disermatikan baik. Publik harus dibuka pemahamannya, di silam terbuka ini, agar semuanya itu transparan. Itu maksud saya. Jadi bukan hanya bukti dan saksi saja yang bisa menjadikan hakim yakin. Hakim punya logika. Disebut logika hakim. Bagaimana? Dia membunuh dengan tenang. Misalnya, ini salah satu teori psikologi memandang seorang yang membunuh dengan berencana. Dengan sangat tenang. Dia tidak terpengukup seperti bayangan emosional yang tinggi. Nah ini juga salah satu hal yang diakini hakim di luar bukti dan saksi. Tersangka tidak mengakui itu hal yang biasa. Tetapi perlu dicatat. Keterangan-keterangan yang terucat, terlontar di luar persidangan juga menjadi alat bukti bagi penuntut umum. Tidak hanya keterangan saksi, jangan lupa. Tadi kemarin saya bilang ada surat. Ada surat namanya Prisum et de Vertum. Ada keterangan ahli. Ada keterangan uji balistik. Ada barang-barang bukti berupa ini. Dan itu sudah diakui semua. Saya pikir ini perkara yang tidak sulit dari sisi pembuktian. Saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Karena perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Dan hukuman tentu saja mesti setimpal dengan tindak kejahatan.